St. Sofia Cathedral adalah sebuah katedral kuno dan bersejarah yang berada di kota Kyiv. Dan pemirsa informasi lebih jauh mengenai katedral ini akan hadir bersama informasi-informasi menarik lainnya mengenai kota Kyiv dalam segmen Spotlight Club berikut ini. Karena berkunjung di Ukraina tempat pertama yang harus disinggahi adalah Kyiv. Kyiv merupakan ibu kota Ukraina sekaligus kota terbesar di negara tersebut. Nama Kyiv diambil dari nama penemunya yaitu Kyiv. Bersama tiga saudaranya yang lain Kyiv menemukan kota yang terletak di tepi sungai Nipro ini sekitar 1.500 tahun silam. Kota ini kemudian diberi nama Kyiv yang berarti memiliki Kyiv. Kyiv telah berkembang menjadi kota yang sangat penting di Eropa. Bahkan telah menjadi pusat industri, pendidikan, budaya, dan sejarah. Terutama bagi sejarah Eropa Timur. Bagi kota pusat perdagangan misalnya, Kyiv sudah memegang peranan penting sejak abad ke-5. Pada zaman itu, Kyiv menjadi jauh pelintasan antara Skandinavia dengan Konstantinopel. Nah pemirsa, untuk lebih tahu mengenai kota Kyiv, tim Spotlight telah merangkum beberapa hal menarik lainnya dalam tayangan berikut ini. Berdiri sekitar abad ke-5, Kyiv adalah kota tertua di Eropa Timur. Bukti-bukti yang mempertegas Kyiv sebagai kota tertua di Eropa bisa dilihat dari peninggalan-peninggalan yang ada. Terutama dalam seni arsitektur bangunan. Untuk membuktikannya, Anda bisa datang ke kawasan kota tua Kyiv yang terpusat di daerah Timur Laut. Kawasan kota ini menyimpan beragam bangunan bersejarah yang menjadi fondasi peradaban Eropa, seperti contohnya Catedral St. Sophia. Peninggalan bersejarah lainnya adalah St. Michael Golden Monastery, yang hingga kini masih difungsikan sebagai tempat peribadatan. Dan yang juga menarik bagi para wisatawan adalah kawasan Chrysatik Street. Kawasan ini merupakan pedestrian atau perjalan kaki terbaik di kota Kyiv. Wisatawan bisa menikmati indahnya suasana sore dan malam hari dengan berjalan kaki. Dan kawasan pedestrian ini juga sudah ada sejak abad pertengahan. Pada akhir pekan, jalanan ini sering digunakan pesta jalanan lengkap dengan berbagai pertunjukan menariknya. Kyiv juga memiliki kebanggaan dari peninggalan sejarah dengan ditetapkannya St. Sophia Cathedral atau Catedral St. Sophia sebagai warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 1990. Pengakuan tersebut semakin bertegas kalau Kyiv merupakan kota tertua sekaligus kota paling berpengaruh pada peradaban Eropa. Catedral St. Sophia merupakan salah satu gereja tertua di dunia yang tepat berusia seribu tahun pada 2011 lalu. Gereja yang dibangun pada abad ke-11 ini didirikan untuk menandingi Hagia Sophia di Konstantinopel. Kini Catedral St. Sophia telah dialifungsikan sebagai tempat penyimpanan naskah sejarah kota Kyiv dan peradaban Eropa yang pernah terjadi di Kyiv. Keindahan gereja ini bukan hanya dari interior yang kayakan lukisan dinding dan mozaik-mozaik yang ada di dalamnya. Tapi penambahan menara lonceng raksasa dengan tinggi mencapai 76 meter pada 1752 dan kebahan mas pada 1852 menambah keindahan gereja ini. Tapi penambahan menara lonceng raksasa dengan tinggi mencapai 76 meter pada tahun 1752 dan kubah emas pada tahun 1852 menambah keindahan gereja ini. Apalagi artefak dan literasi yang ada di dalam gereja memiliki nilai sejarah yang sangat penting. Sebagai kota tua, Kyiv masih menyimpan berbagai keindahan yang layak dinikmati. Di antaranya adalah taman-taman kota, maka tidak berlebihan jika Kyiv dijuluki Kota Seribu Taman. Terutama di kawasan Kresyatik yang memang menjadi fasilitas umum utama di Kyiv. Hingga akhir pekan warga kota mengunjungi kawasan ini untuk menikmati keasrian kota tanpa polusi. Karena memang kendaraan bermotor dilarang melintas di sini. Salah satu taman kota yang sangat diminati adalah Boulevard Shevchenko yang terletak di ujung jalan Kresyatik. Di sini terdapat jalan khusus pejalan kaki yang diapit cejaran pohon rimbun. Taman indah tersebut memilih tempat orang-orang beristirahat dan menikmati suasana sore di Kyiv. Tak jauh dari taman Boulevard Shevchenko terdapat Botanical Garden. Taman ini merupakan salah satu paru-paru kota Kyiv. Di taman yang memiliki areal cukup luas tersebut, terdapat beberapa tanaman langka yang dilindungi. Hebatnya lagi, keberadaan taman kota tersebut tidak hanya dikelola oleh pemerintah, tapi juga warga kota Kyiv berperan besar dalam menjaga kelestariannya. Tayangnya keindahan teman-teman kota di Kyiv tidak dibarengi dengan keamanan. Di taman-teman kota tersebut, pelaku kriminal masih sering beraksi, hingga pemerintah kota Kyiv mengeluarkan seruan agar para wisatawan ekstra waspada jika berjalan sendirian di areal taman kota. Kyiv memiliki festival unik yang diselenggarakan setiap tahunnya, yakni Festival Rambut Internasional. Dalam festival ini, bukan hanya potongan rambut yang menjadi penilaian, tapi kreasi yang ditampilkan benar-benar unik dan aneh. Bahkan model rambut yang ditampilkan layaknya sebuah gaya dalam cerita-cerita dongeng. Festival yang dikenal dengan nama kompetisi Crystal Angel di kawasan Eropa ini sudah berlangsung sejak 2001 lalu. Pegagas secara ini adalah pergeruan tinggi Kyiv Akademi Penata Rambut. Ternyata pesertanya merupakan para penata rambut dunia yang menciptakan tata rambut rumit bahkan tak lazim. Festival ini menjadi lebih sensasional antara yang berlenggok di atas catwalk ternyata juga para model profesional. Karena festival rambut atau Crystal Angel ini sangat unik, banyak wisatawan yang sengaja datang untuk menyaksikannya secara khusus. Jika sudah berada di Kyiv, jangan lupa mengunjungi kawasan Andreyivsky Ushviz. Kawasan ini merupakan tempat penjualan suvenir khas Ukraina dan Eropa Timur. Selain itu, di tempat ini tersedia barang-barang antik yang menjadi buruan para kolektor. Para wisatawan sangat menyukai datang ke tempat perbelanjaan ini karena terletak di lereng bukit, sehingga selain memburu suvenir dan barang antik juga sekaligus menikmati indahnya alam Kyiv. Toko-toko berderet menjajakan barang berupa kaus, gantungan kunci, dan suvenir lainnya bernuansa Ukraina. Harganya pun terjangkau dan bisa ditawar. Barang yang menjadi buruan wisatawan biasanya boneka khas Ukraina. Dan uniknya, di tempat ini terdapat beberapa toko penjual memorabilia atau barang peninggalan perang yang berasal dari Nazi dan sisa perang Uni Soviet. Bahkan kadang-kadang ada yang menjual barang dari zaman kerajaan atau abad pertengahan. Untuk barang antik seperti ini juga berlaku sistem tukar barang antar kolektor. Setelah lelah berburu suvenir atau barang antik, berbagai gerai makanan, kafe, hingga restoran yang menyediakan makanan khas Eropa Timur mudah ditemukan untuk melepas lelah. Itulah beberapa keindahan yang terdapat di kota Kyiv sebagai kota tertua di Eropa saksi peradaban dunia. Terima kasih telah menonton!